Menko Polhukam Hadi Cahyanto menandatangani berita acara serah terima penetapan status penggunaan aset properti XBLBI. Total aset XBLBI yang diserahkan sebanyak 2,77 triliun rupiah. Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini nilainya mencapai 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi. Hadi mengatakan aset tersebut diberikan kepada sembilan kementerian dan lembaga. Hadi meminta agar aset tersebut segera digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sehingga aset tidak digunakan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perkanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan yang kesenilah adalah Ombudsman Republik Indonesia. Hadi menyatakan tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024. Namun, Hadi menyampaikan sejak dibentuk 2021, sitaan aset Satgas BLBI baru mencapai 38,2 triliun rupiah. Oleh sebab itu, pihaknya memastikan masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang karena belum mencapai target pengambilan alihan aset senilai 110,45 triliun rupiah. Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah daftar-daftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan salah satu tahun. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!